Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman di channelnya HM Fish Tempatnya perikanan duniawi Baik teman-teman pada video kali ini Kita akan melihat progresan ikan laki Penolahan saya yang di kolam ya teman-teman Ini sudah saya progres di kolam Kurang lebih 3 bulan ya teman-teman Disini hanya menggunakan pelet yang kiluan ya teman-teman Terkadang juga memakai pelet Okiko yang kayak gini Ini buat selingan aja ya teman-teman Ini ukuran M Nah kita coba kasih makan dulu ya teman-teman Kalau saya itu mengasih cuma kira-kira sampai 10 putir saja teman-teman Pelet Okiko nya Sedangkan untuk pelet hariannya itu Saya menggunakan pelet yang buat lele Yang kiluan ya teman-teman Coba kita ambil dulu teman-teman Ikan lohan nya Kira-kira baru dua jarian ya teman-teman Ukurannya Untuk di kolam sendiri Saya tidak menggunakan filter ataupun gelembung ya teman-teman Jadi enak Jadi mengandalkan sinar matahari langsung Dan ini Hasilnya teman-teman Selama 3 bulan saya progres dari Purayak Alhamdulillah Kepalanya sudah ada dudukan jenungnya ya Dan untuk mutiaranya sudah mantep sudah oke lah Nah ini sekitaran dua jarian up kurang lebih teman-teman Badan juga tebal ya Ini cuma saya kasih pelet lele dan pelet Okiko satu minggu sekali Orang-orang biasanya progres ikan lohan di akuariub ya teman-teman Tapi saya mencoba progres di kolam beton Dan ini berukuran kurang lebih 15 eh kurang lebih 30 kali 30 ya teman-teman Ini kolamnya Cukup kecil tapi sedeng lah Nah Dan untuk ketinggian kolamnya sendiri hanya 20 cm teman-teman Jadi cukup dangkal tidak dalam ya teman-teman Tapi terbukti untuk ikan sehat ya teman-teman Tidak ada kendala Dan ini peletnya ya teman-teman Yang biasa saya gunakan Untuk makanan ikan lohan ini Ukurannya kecil ya teman-teman Kira-kira ini menggunakan PF500 Sama menggunakan Okiko platidum Nah ini juga saya beli sekilo awet ya Buat makan ikan lohan Ini harusnya ukurannya Agak gedean sedikit PF1000 lah Tapi saya ada sisa pelet yang kilauan ini Pelet PF500 Jadi saya menggunakan itu dulu Oke kita lihat lebih jelasnya ya teman-teman Menggunakan soliter Soliter ikan cupang ini ya teman-teman Coba kita biar agak jelas lihatnya Dan ini warnanya sudah mantep ya teman-teman Sudah ngejreng Oktriaranya juga sudah full Agak kemerah-merahan badannya Oke jadi segitu dulu untuk info kali ini Yang saya berikan Semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar channel ini bisa berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe